Halo selamat datang di channel pelajar bentar Sekarang kita akan membahas mengenai cara mengganti tampilan dari desktop ke tablet pada Windows 10 Sebelum kita membahasnya, kita ingat-ingat dulu jika pada waktu Windows 8 Pertama kali muncul Microsoft menampilkan mode desktop itu bagaikan tablet Dan tentunya orang banyak yang tidak ingin menggunakannya Dan sekarang di Windows 10, Microsoft menggunakan mode tablet dan desktop Yang tentunya jika kalian menggunakannya, kalian tidak akan bisa melihatnya Tetapi sekarang kita akan membahas bagaimana supaya kalian bisa melihat mode tablet dan juga desktop Sehingga kalian bisa menggantinya Sekarang kita ke setting Setelah itu kalian pilih System Setelah itu kalian pilih Tablet Mode Dan setelah itu disini akan ada baca When I sync in ketika saya masuk Use appropriate mode for my hardware Gunakan mode yang cocok untuk hardwareku atau perangkat kerasku Dan disini akan ada pilihan Menggunakan mode tablet Dan menggunakan mode desktop Sekarang kita menggunakan mode tablet Yang kedua adalah disini ada baca When this device automatically switch tablet mode on or off Ketika tablet ini secara otomatis berganti ke mode tablet on atau off Disini akan ada baca Yang kedua adalah don't ask me and don't switch Jangan beritahu aku dan jangan berganti Yang kedua adalah always ask me before switching Selalu beritahu aku sebelum berganti Dan yang ketiga adalah don't ask me and always switch Jangan beritahu aku dan selalu berganti Tentunya kita menggunakan yang tengah Setelah itu kita gunakan use mode tablet Sekarang kita matikan videonya dan kita sync out ke mode tablet Untuk sync out Kalian pergi ke start menu Setelah itu kalian pilih akun Setelah itu kalian pilih sync out Jika kalian telah memilih sync out Maka kalian akan keluar dari aplikasi kalian Atau akun kalian Seperti halnya kalian keluar dari website Dan setelah itu desktop kalian akan berganti ke mode tablet Dan sekarang kalian sudah menggunakan mode tablet Disini pertama Untuk mencobanya kita buka word dulu Dan sekarang Kalian bisa memilih Dimana kalian ingin meletakkan aplikasi kalian Tentunya kalian bisa ditemah Ataupun kalian bisa menaruhnya di pinggir Sekarang kita buka aplikasi kedua Dan seperti yang kalian lihat disini Tentunya kalian merasa Bahwa kalian pernah menggunakannya juga seperti ini di Windows 8 Dan sekarang Bagaimana untuk kembali ke tampilan desktop Sebelumnya kalian menggunakan Sistem setting Nah disini kita pilih dulu Kalian pilih sistem Kalian pilih tablet mode Pada when I sync in Ini kalian harus menggantinya lagi ke Use desktop mode Atau kalian menggunakan Use the appropriate mode for my hardware Dikarenakan nanti ketika kalian saat ingin sync in Atau memasuki komputer Maka kalian akan tetap mendapatkan Tampilan mode tablet Itulah kenapa kalian harus menggunakan Desktop Atau use the appropriate mode for my hardware Ingat Ganti ke desktop Atau use appropriate Atau yang pilihan ketiga Untuk berganti ke mode desktop Kalian pergi ke notifikasi Dan disini kalian pilih mode tablet Atau tablet mode Dan secara otomatis Kembali ke mode desktop Tanpa kalian melakukan sync off Ingin menggunakan mode tablet Tinggal pilih tablet mode Dan kalian akan langsung ke tampilan tablet Sekarang kita subit dulu pertemuan kita Terima kasih